Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada seri ke-13 tutorial Google Drive Kami akan menjelaskan cara membuka Google Doc atau Google Dokumen Dan cara berbagi file atau share file Jadi pertama-tama cara membukanya itu kita klik Google APPS Kemudian kita pilih di sini adalah Docs Ini cara pertama Kemudian cara yang kedua Itu kita masuk di akun Google Drive kita Dengan cara seperti ini Kemudian pilih Drive Kemudian kita klik tambah Kemudian pilih Google Dokumen Di sini ada dua pilihan sebenarnya Kita bisa memilih dokumen kosong atau dari template Jadi misalkan saya buka dokumen kosong saja Maka hasilnya seperti ini Jadi kita bisa membuat atau mengetikkan sebuah ketikan Atau kita bekerja dengan menggunakan Google Dokumen Pada prinsipnya sebenarnya sama dengan Microsoft Word Microsoft Word pada Microsoft Office Jadi setelah tampilannya seperti ini Di sini kita bisa mengganti nama filenya Misalkan Data mengajar Oke selanjutnya Ini akan tersimpan di Drive kita Secara otomatis tersimpan di Drive kita Misalkan kita sudah selesai Menyelesaikan tugas dengan menggunakan Google Docs Selanjutnya data yang telah kita buat Kita ingin share Jadi pertama-tama kita kembali di Drive kita Kemudian kita mencari data tersebut Sebenarnya kita bisa langsung memilih ini ya Terbaru Oh ini Karena ini yang kita mau share Maka caranya adalah kita klik kanan Kemudian kita bagikan Nah kemudian di sini Kita bisa membagikannya Dengan menuliskan nama email ya Untuk setiap orang yang akan kita share Tetapi kalau kita tidak tahu email mereka Maka kita bisa saling linknya Dengan cara kita saling Tetapi terlebih dahulu kita klik Tanda panah ini dibatasi Kemudian kita pilih siapa saja yang memiliki link Jadi ini yang kita pilih Karena kenapa Karena kalau yang kita pilih tadi dibatasi Maka walaupun mendapatkan linknya Tetapi tidak bisa terbuka ya Maka kita pilih ini Setelah itu kita klik saling Inilah nanti yang akan kita share Apakah melalui WhatsApp Atau media sosial lainnya ya Setelah itu kita pilih selesai Sebagai contoh Misalnya ini adalah linknya yang dapat Kemudian kita buka Ya hasilnya seperti ini ya Oke demikian Semoga bermanfaat untuk kita semua Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!